selamat datang semuanya di TJ Honda Uljatim TJ Honda Uljatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis songkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit tajamin murah semurah murahnya saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur di sini pusatnya teman-teman di sini tempatnya nah kebetulan ini bagian belakangnya bagian tempat penitipan mobil sementaranya mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit ini belum ada platnya teman-teman terbukti mobil baru semua dari ujung sana hingga ujung sana dan untuk video kali ini video kali ini kita akan bahas mobil Honda Brio Satya contoh warna merah sebentar saya sumot dulu nah untuk sumotnya dia seperti ini ini Honda Brio Satya contoh warna merah ada yang bilang ini warna merah ngedreng kemudian ada yang bilang juga merah lombok kemudian ada juga merah nyala yang jelas ini benar-benar warnanya merah kalau di Honda namanya Rery Red hanya tersedia di Honda Brio Satya Honda Brio Satya itu ada tipe S manual yang terendah kemudian ada juga Honda Brio Satya tipe E manual kemudian yang satu lagi Honda Brio Satya tipe E metik atau tipe E CVT warna merahnya juga sama merahnya seperti ini kebetulan ini yang tipe E manual ya teman-teman untuk tampak dari depan tampak dari depan dia seperti ini untuk lampu untuk lampu dia pakai lampu halogen warnanya kuning kemudian di bagian atasnya masih ada lampu DRL terbuat dari lampu LED lagi warnanya putih ini baru temen-temen di Honda Brio facelift ini kemudian untuk detail selanjutnya untuk detail selanjutnya bentuk grill bentuk grill ini seolah-olah nyambung ya temen-temen dari lampu kanan hingga lampu kiri nah itu dia Honda Brio Satya tipe E manual contoh warna merah kemudian untuk tampak dari samping Pak tampak dari samping dia seperti ini Honda Brio E Satya untuk velg untuk velg dia sudah racing dua warna ada warna hitam dan warna kromenya kemudian untuk sepion untuk sepion dia berbeda dengan Honda Brio RS ya temen-temen Honda Brio Satya dia masih pakai tangan biasa untuk lipatnya untuk Brio RS dia sudah pakai tombol kemudian untuk kacanya Pak kacanya apakah juga manual untuk kacanya aman temen-temen dia sudah pakai tombol sudah pakai elektrik kemudian untuk tampak dari belakang tempat dari belakang dia seperti ini untuk antena untuk antenanya ini dia masih pakai model suntuk atau Ipin-upin kalau pun mau diganti sakvin juga masih bisa temen-temen tinggal diputar begini kemudian tinggal ditempel antena barunya yang model sakvin sudah masuk sudah cakep temen-temen bentar ini saya kembalikan dulu diputar-putar kemudian untuk wiper untuk wiper dia sudah terpasang Honda Brio E manual dia sudah ada wipernya dia lumayan lebar di sekitar dua jengkalan kemudian untuk kaca film untuk kaca film sudah terpasang temen-temen setiap pembelian mobil Honda Honda Brio Honda BRP HRV CRP semuanya sudah ada kaca film bawaannya untuk Honda Brio dia mereknya Wincos ini kaca film standar daripada Honda untuk kegelapannya bagian depan 40% kemudian untuk kelilingnya dia 60% keliling itu belakang dan sampingnya temen-temen ini sudah lumayan gelap sudah nggak usah di upgrade upgrade lagi nggak usah ditambah gelap lagi ini kaca film standar kemudian untuk detail selanjutnya detail selanjutnya masih ada tulisan Honda Brio Satya di bagian kanan bawah kemudian ini lambang lgc di bagian tengahnya atau gambar bunga mawar ya temen-temen kalau pun mau diganti logo Honda yang mirip di Honda Brio RS juga masih bisa temen-temen tapi nambah biaya sedikit kemudian di bagian kiri di bagian kiri ini dia masih ada tulisan Honda Prospect motor di bagian kiri bawahnya dan untuk bagasinya bagaimana Pak bagasinya apakah sempit Pak untuk bagasinya dia lumayan lebar ya temen-temen untuk koper dua ukuran sedang tuh masih muatu detailnya seperti ini di berapa jenggalan tiga empat lima kemudian untuk lebarnya dia di sekitar tiga jenggalan ini sudah lumayan luas temen-temen kemudian untuk bancer Pak bancernya ada dimana untuk bancernya dia sudah ada di dalam mobil ya temen-temen biasanya kalau bancer masih di luar mobil begini takut pencurian ya temen kalau yang ini sudah di dalam mobil jadi sudah aman dari kehilangan bancer nah ini detail bagasi daripada Honda Brio Satya kemudian untuk detail selanjutnya ada sensor parkir Pak sensor parkir itu apa Pak sensor parkir itu yang seperti ini temen-temen sensor parkir itu bunyi titit kalau kita mundur dan di belakangnya ada objek kemudian kalau objeknya sangat-sangat dekat ini dia bakalan warnin bunyi tit panjang jadi mengurangi benturan dari belakang kemudian untuk interior untuk interior dia hampir sama dengan warna-warna mobil lainnya detailnya seperti ini untuk Honda Brio Satya dia dua warna dia berbeda dengan Honda Brio RS yang sudah full hitam semua kalau ini dua warna atapnya warnanya abu-abu kemudian untuk bagian bawahnya dia baru warnanya hitam bagian bawah itu jok dashboard dan door trimnya dia warnanya hitam kemudian untuk detail selanjutnya kita lihat setir ya temen-temen ini yang saya suka daripada Honda Brio apapun Honda Brio nya mulai dari Brio yang terendah hingga Brio RS yang tertinggi setirnya bisa tit-stiring tit-stiring itu bagaimana Pak setirnya bisa naik turun seperti ini temen-temen jadi berapapun tinggi badan pengemudi daripada Honda Brio pastinya nyaman pakai mobil ini pengucinya ada di bagian bawah kemudian untuk head unit untuk head unit dia berbeda dengan tipe RS ya temen-temen untuk tipe RS dia sudah touchscreen kalau yang ini masih pakai radio biasa kalau pun mau diganti touchscreen juga masih bisa tapi ya gitu nambah biaya sedikit detailnya seperti ini ini yang standarnya kemudian untuk AC untuk AC dia digital pakai tombol temen-temen ini sudah sangat-sangat modern kiri kipasnya kanan temperaturnya kemudian on-off nya ada di bagian sini kemudian untuk detail selanjutnya di bawah AC ini ada trik buat nyimpan etol kemudian nyimpan buat koin-koin kecil juga masih bisa temen-temen kemudian untuk detail selanjutnya di bagian bawahnya lagi ini ada charger model elektrik atau model colokan dua belah kode satu biji kalaupun temen-temen belum punya charger model gini temen-temen masih bisa charge HP lewat USB yang ada di head unitnya detailnya seperti ini kemudian untuk persneleng berhubungi mobil manual dia persenalnya model pentol ya temen-temen ini berbeda dengan yang metik kalau metik dia modelnya sliding-an kalau ini model pentol Mari kita hitung ada berapa gear 12345 dan R ada lima gigi maju dan satu gigi mundur kemudian untuk detail selanjutnya ada hand rim untuk hand rimnya dia model tarik tangan biasa pengoperasiannya juga sangat-sangat gampang ini ada penguncinya tinggal ditekan satu kali kemudian kita dorong itu melepas rim kemudian kalau mengirim tinggal ditarik secara penuh sampai nggak bisa ditarik lagi kemudian untuk speedometer speedometer dia ada tiga bulatan kiri RPM nya 0-8000 RPM kemudian tengah ini ada kecepatannya 0-180 km kemudian di bagian kanan sendiri ini ada bahan bakarnya kemudian Mari kita nyalakan yang temen-temen Mari kita cek sound mobil baru Honda Brio Satya untuk kuncinya dia ada di sini kalau udah Brio Satya dia masih pakai anak kunci ya temen-temen kalau Brio RS dia sudah pakai model pejet dibatian sini jadi untuk Brio RS dia nggak pakai anak kunci seperti ini kita coba cek sound ya temen-temen pastikan dulu giginya ada di N bisa digoyang-goyangin kemudian jangan lupa tarik hand rimnya kemudian tinggal diputar buat starternya 1 2 dan 3 cek sound di Honda Brio Satya tipe E-manual kemudian untuk sepion untuk sepion katanya sudah elektrik Pak memang betul temen-temen sudah tidak elektrik untuk pengaturannya dia ada di bagian sini ini kanan kemudian ini atas ini bawah dan ini kirinya kemudian untuk adanya ini juga sudah mendukung fitur anti kecepit untuk bagian sopirnya sudah sangat-sangat modern temen-temen Honda Brio Satya ini kemudian untuk baris yang kedua untuk baris yang kedua dia muat tiga orang ditandai adanya tiga headrest 1 2 dan 3 kemudian Mari kita coba duduk di baris yang kedua ini posisinya lumayan nyaman mungkin cukup sekian temen-temen video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf Jangan lupa di like dan subscribe nya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih beli mobil Honda ingat TC Honda Old Jatim 182331421421 terima kasih temen-temen selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton